Baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya admin di channel trading saham Channel membahas utar saham yang ada di Indonesia Untuk segmen video kali ini kita akan membahas mengenai dari topik ini ya Bahwa pantes turun ya teman-teman ya Bahwa gara ini ternyata Gotoh kena laporan begini ya Ini masih turun ya turun terus mengenai dari saham Gotoh Namun tak masalah Kalau kalian mengerti dari karakter dari saham Gotoh ini Siapa pelakunya yang dibalik layar Mungkin kalian bisa tahu ya Kalau sering mengikuti channel ini Ya seperti itu Kita akan membahas ya Kenapa kok bisa saham Gotoh ini turun Apa ini? Faktor apa? Ya seperti itu ya Kita akan bahas semuanya itu Lalu perkembangan market marketnya bagaimana mengani dari saham Gotoh Dan seperti apa strateginya Ya seperti itu Kita akan bahas semuanya untuk kalian agar bisa tuan konsisten di saham Gotoh ini Ya namun sebelumnya disclaimer ya Kami tidak menyarankan kalian untuk menjual Atau membeli di suatu saham manapun Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing Ya jadi seperti itu Ya Topik ini kita dapatkan informasi ini dari sini ya teman-teman Ya dari kata.com Bahwa penurunan saham Gotoh jelang pengumuman kinerja ini ada apa? Ya jadi seperti itu teman-teman ya Mereka para big money Para Apa namanya Block trader Block trader itu isinya apa? Nah sekuritas, institusi Terus perorangan-perorangan kayak mimin Gak saya gak apa namanya Gak ngerakin dari saham Gotoh Karena uangnya harus ya 10 triliun Seperti itu Maling bisa untuk seperti itu ya Ini yang menjadi pertimbangan biasanya ketika mau nyatakan laporan keuangan Biasanya panic selling itu pasti dapat ya Seperti itu Terus apalagi yang melanda kasus Gotoh ini Ya para market maker itu sudah take profit ya Dia sudah buang barang dan lain sebagainya Dan dia masih menyimpan uangnya Seperti itu sebelum saham Gotoh ini akan dinaikkan kembali Yaitu adalah sebuah siklus Dimana dunia pasar metal itu seperti itu Ini adalah salah satu strategi likuiditas provider Apa itu min? Nanti kita akan bahas semuanya di kelas Kelas kami manfaatkan masih ada promo ya Setahun sekali saja Setelah itu kita gak akan bikin promo Ini nanti kita akan bongkar pada tanggal 21 Agustus nanti ya Karena masih momentum kemerjakan Kita juga harus memerdekakan Masyarakat Indonesia khususnya Bagaimana caranya agar bisa cuan konsen di pasar modal Ya Selama ini yang kalian lost dan lain sebagainya Nanti kita akan bahas semuanya Ya seperti itu Oke Namun juga sebelumnya Perlu kalian ketahui ini ada informasi penting ya Bahwa nanti kami juga akan bedah ya Nanti sore jam 19.30 ya via zoom ya Ini nanti kita bahas mengenai persona emas hitam ya dari PT.BA Ini untuk linknya nanti ada di kolom deskripsi kami ya Itu masih tinggal di klik nanti ikuti nanti akan dihubungi oleh adminnya Ya seperti itu Seperti itu Ya kita langsung Membedah dari saham Goto ini Nah Laporan keuangannya belum update ya Dari saham Goto ini Ya di sistem kami kayaknya belum update Nah coba lihat Kuartal kedua Ya belum Masih kuartal ke satu Nih kalau kalian sedikit ya Sebelum kita membahas Mengenai dari laporan keuangan Kalian bisa amati ya Ini Pelaku likuitas provider itu kayak gini Ya Ini aja menjaga Kesimbangan dari saham Goto ini Ya seperti itu Ini dijaga terus Ya Ini diganjel gak boleh naik Harus turun Intinya itu Kalau kode dan visi mereka Di saham Goto ini Ini harus turun dulu Ya Ini pengen mengakumulasi seperti itu Ya Apakah ini dilakukan oleh persoorang Enggak Ini institusi yang bermain itu institusi Ya Kalau kalian cek video kami sebelumnya Bahwa institusinya Siapa saja kami sudah Apa Bongkar ya Nanti di akhir video Kita juga akan lambirkan Atau enggak Kunjungi Di atas Ya Kita sudah Itu ya teman-teman Ya ini ya Likuditas provider itu Sangat Ditentuk Apa Sangat berpengaruh Di dunia pasar modal Karena kami Juga Insya Allah Masih berusaha Mau IPO ya Tunggu saja Mimpin kok mau IPO Berani sekali Ya kita juga Harapannya ke depan Kita bisa IPO Dan nanti kita Ya liquiditas provider itu Juga harus Jalin komunikasi Si Kayak Contohnya Di goto ini Ya goto juga Dia bersama Kayak blackrock Terus dan lain sebagainya Softbank Dan sebagainya Ya itu Kalau misalkan ini yang dihuni Para retail Bagaimana Ini para retail Saya sebutkan ya Dan mohon maaf ya Yang mungkin punya saham ini Ini para retail Terus ini Nah ini Terus Apa lagi Airsec ada Gitu Ya jadi seperti itu ya Teman-teman Ini pentingnya Liquiditas provider Jadi mau naik atau turun Itu ya Dikendalikan Jaman mereka Lumin apakah Bandar Atau Liquiditas provider ini Sangat berbahaya Enggak Enggak berbahaya Teman-teman Enggak Ya walaupun dia turun Atau naik Ini enggak berpengaruh Signifikan Ya Karena Untuk Liquiditas provider Itu Untuk bagaimana sih Caranya Memancing para investor Ini bisa jual Atau beli Ya itu Jujuan mereka Lalu Untuk Emitten Atau perusahaan ini Dia Apa namanya Apa yang harus Mereka kerjakan Ketika dapat Modal dari investor Dia harus kerjakan Dari sektor Aman saja Produknya Nah itu Dari Gojek Dari Tokopedia Dan lain sebagainya Ya Apalagi Inovasi terbaru Dari Gojek Ini Dia Mau ke Fintech Ini Perbankan Juga Agak ketakutan Ini Kenapa Kok bisa ketakutan Min Bayangin saja Kalau Misalkan Penduduk Masyarakat Indonesia Itu ada Sekurlah 2 juta Ya 2 juta Punya Akun Toko Gojek Atau Apa ini Apa namanya Itu punya Gojek Nanti itu ada Untuk pinjaman Dan lain sebagainya Coba Kalau misalkan Gojek Mengambil untung Dari Seribu rupiah Saja Dari transaksi Itu Coba Bayangin Ya Beban Operasional Itu Kecil Ya Paling Biaya Sistem Berapa Kayak Ya Bisa Di Bisa Di Maintain Terus Karyawannya Mungkin terbatas Ya Tapi kan Dari penghasilan Transaksi itu Cukup gede Dari situ Ini yang Jadi Manfaatkan Momentum Ini ya Teman-teman Perlu kalian Amati Ya Mungkin Kalau kita bahas Seperti ini Pasti banyak Sekali nih Yang Nyinyir Di channel ini Namun kami Gak peduli Gak peduli Gak peduli Saya Mau Tunjukin Kalian lain Semua Gak peduli Inilah Pentingnya Wawasan Dan lain sebagainya Next Kalau kita lihat Dari kinerja Laporan keuangan Dari Sam Goto Ini memang Dia berhasil Menaikan Penjualannya Dari Yang tadinya 1,4 Triliun Kini naik Menjadi 3,3 Triliun Ini dalam 4 bulan Coba bayangin Apabila Fintech Ini sudah Tersalurkan Traksen Cukup Gede Kayak BJA Kayak Gitu Gak Bisa Naik Ya Karena Pelanggannya Tuga Oke Dan lain sebagainya Disitu Mau Pinjaman Dan lain sebagainya Persyaratan Itu mudah Cair Oke Ini adalah Sebuah Peluang Makanya Sam Goto Ini Semoga Diturunin Sampai Ke 80 Mau Ke 80 Ini 91 Digenjel Sama 85 Digenjel Misalkan Mimin 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 Nguyur Sajuta Lot Yang Nggak Bakalan Membel Paling Ke 90 Ya Kecuali Ini Beatnya Itu Dicabut Ya Mungkin Bisa Eh Itu Nanti Borong Di Bawah Ya Borong Lagi Seperti Itu Karena Terus Terus Kocar Kacir Nih Semua Para Retail Wah Cut Los Ya Ayo Cut Loss Nggak Masalah Nanti Diborong Lagi Nggak Masalah Ya Ini Memang Diguyur Terus Ayo Kuat Kuat Nggak Kalian Ayo Kuat Nggak Ini Ya Kalau Goto Kalau Sudah Naik Kencang Bung Ya Ini Kayak Gini Ya Karena Satu Sisi Liguditas Provider Itu Main Itu Bukan Trading Teman Teman Ya Satu Sisi Mereka Itu Swing Dan Juga Untuk Invest Invest Mereka Berburu Dari Ini Capital Gain Syukur Syukur Ya Dividend Seperti Itu Ngeri Ya Nia Asingnya Masih Dia Distribusi Biarkan Saja Distribusi Ya Kami Tunggu Syukur Di Harga 80 Lah Dari Saham Gotoh Ya Semoga Ini Dicabut Wah Disi Lagi 1 Juta Kumpret 93 Angel Aduh Terus Infonya Apa Dari Saham Gotoh Ini Masuk Di IDX 80 Dan Juga LQ 45 Ya Ini Dari Saham Gotoh Ini Dan Transas Hari Ini Ya Para Scalper Ini Bermain Semua Ya Satu 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 Tik Jual Bet 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 Jual Ya 2000 2000 Jadi Mereka Masih Memantau Ya Ngeri Ya Diturunkan Sampai Ke Ini Ya 90 Ini Diganjel Aduh Seharap Bisa Ke 80 Lah Ya Tolong Lah Tolong Ayo Tolong Guyurin Ya Guyur Saja Guyur Ya Seperti Oke Kita Ke Strategi Bagaimana Strateginya Min Silahkan Untuk Para swing Invest Dan Juga Itu Kalian Bisa Tunggu Di area 88 Sampai Ke 90 Itu Area Beli Kalian Nanti Apabila Kalian Dapat Kalian Tidak Sabar Pengen Jualan Nanti Bisa Jual Di Harga 94 Dan 96 Dan Untuk Jangka Panjang Ada Di Harga 119 Sampai Ke 147 Kalian Bisa 104 Sampai 106 Semua Masyarakat Eh Bukan Masyarakat Indonesia Semua Yang Punya Wilayah Kita Terjemahkan Sebagai Akademis Mereka Yang Mungkin Mempunyai Saham Di Lain Sebagainya Ada Kesemuan Sosial Kok Gotoh Enggak Disuspend Dan Lain Sebagainya Ini Kan Kecurangan Dan Lain Sebagainya Enggak Profesional Dan Blah 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 Kayak Gitu Ya Enggak Tapi Gotoh Ini Setidaknya Dia Sudah Menginformasikan Bahwa Dia Akan Masuk Reblensing Ya Seperti itu Reblensing Maka Harganya Akan Dikerek Terasa 7 Triliun Langsung Naik Ya Di Bulan Mei Kemana Rame Ya Seperti itu Ayolah Gotoh Ini Turun Ke 80 Ini Ke Harga 82 Atau 80 Ya Syukur Jebel Ke 50 Kalau Oke Ya Seperti itu Semoga channel ini bernama sepat untuk kalian Dan untuk yang mau trading dari saham Gotoh ini silahkan untuk trading main di area 90 dan juga di 91 Nanti untuk targetnya 93 dan juga di 92 Silahkan kalian bisa ambil untung 1-3% Ya Kalau Pengen dapat gede ya modal kalian harus gede Ya Seperti itu Namun kalau modal kalian itu masih terbatas ya silahkan bisa dicicil Ya Seperti itu Terima kasih dari saya dan mohon maaf ya bagi para rekan-rekan yang Apa namanya Sudah ngantri Ya Di grup kami Sejak 10 bulan yang lalu Mohon maaf ya Mimin baru bikin grup 5 bulan yang lalu Kenapa kok Mimin telat Min Ya Karena kami juga harus mempertimbangkan Apa sih yang akan kita dapatkan ketika kami bikin grup Itu intinya Ya Setelah kami sudah bikin manajemen dan lain sebagainya Kami sudah informasikan di grup Youtube ini Di komunitas Kami sudah bikin grup ya Langsung dibikin arah sama mereka Dan ini hasil ketika mereka gabung bersama tim kami Ya Ini Di Setiap akhir bulan kita juga harus melaporkan ya Kinerjanya Prediksi Bahwa Kami di bulan Juli kemarin Mereka misalkan sekitar 54 stok ya Dan profitnya adalah 45 Holdnya 1 Stok plusnya 8 Jadi bendatnya sekitar 83% Ini naik ya Dibandingkan bulan Juni kemarin 77% Seperti itu Dan Bagaimana cara gabungnya ini Trading saham di klik Nanti akan muncul menu seperti ini Ya Muncul menu seperti ini Yang ada tombol gabung Kalian pilih gabung Dan nanti pilih Di Level Rekomendasi cuan besok Ini di klik ya Agar kalian dapatkan rekomendasi saham Seperti tadi Ya Jumlah loss Dan juga profitnya Silahkan kalian bisa lihat tadi Jumlah Itu sama merahnya banyak mana Ya seperti itu Ini ya Nanti gabung klik Nanti ikuti prosedurnya Dan Ini juga ada inovasi terbaru Bagi kalian yang kesulitan Pengen masuk di grup youtube Kami juga ada grup telegram Ya Ini Ini di grup telegram ini ada di bawah Diklik saja Di kolom deskripsi kami Klik nanti ikuti prosedurnya Nanti kalian akan masuk di grup telegram Seperti ini Ya Informasinya juga sama Apa bedanya min Bedanya adalah Dari sisi harga Harganya lebih murah di telegram Ya Karena masih Baru atau masih promo Kami buka sekitar Sebelas Sebelas hari yang lalu Ya Yang kesulitan lain sebagainya Itu Kita Sudah bikin di telegram Silahkan masuk Antara keduanya Tidak masalah Ya untuk kalian Dan Pengen yang Yang mungkin Kalian bukan dari Praksisi keuangan Bukan dari akademis ekonomi Kalian pengen Membedah Atau Istilahnya kuliah Ya Kuliah bersama saya Ini bongkar ya Ini masih promo Promo kemerdekaan Setahun sekali Ya Itu kami buka Sekitar 1 juta Ya Biasanya kami buka Sekitar 1 juta 900 Ya Kalau di kelas sebelah Ada yang 15 juta Ada yang 40 juta Bahkan ada yang 78 juta Ya itu Buka kelasnya Dan apa manfaatnya Ketika kita buka Kalian Bisa mengerti Dasar-dasar Cara berpikir Dunia pasar modal Itu seperti apa Kita nanti kasih Analisa fundamental Analisa keuangan Bahkan semua Kita kasih untuk kalian Kenapa Bikin promo Di Hari kemerdekaan Ya Karena kami juga akan Berpartisipasi Kepada masyarakat Indonesia Kita harus merdeka Mengenai dari finansial Ya Artinya apa Jika dari finansial Kalian bisa dapatkan Keuntungan Sumber pendapatan Dari pasar modal ini Nanti kita akan Ajarin semuanya Seperti itu Di kelas ini Silahkan bisa buka Nanti kita Bukanya pada Tanggal 21 Juli Eh 21 Juli 21 Agustus Nanti kita buka Silahkan nanti Ikuti di grup Telegram ini Atau di sini Klik Di deskripsi kami Nanti ada Kelas masuk di situ Saja Nanti kita masukkan Di grup Terima kasih Mungkin itu saja Dari kami Dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh